Sama kami di Redaksi Pagi, pemirsa memperingati sepekan setelah idul fitri atau biasa yang disebut dengan syawalan, masyarakat desa Kandri, Gunung Pati Semarang, menggelar tradisi sesaji Rwondo. Ya, tradisi ini adalah memberi makanan pada kera penghuni Goa Kreo yang pernah berjasa membantu Sunan Kalijaga dalam mencari kayu untuk membangun Masjid Demak. Selain memberi makan kera, warga juga berebut gunungan hasil bumi yang dipercaya membawa berkah untuk kehidupan. Sejak pagi, warga desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati Semarang, sudah bersiap untuk menggelar tradisi sesaji Rwondo. Beberapa gunungan yang berisi buah-buahan hasil tani, ketupat, dan nasi kera serta replika kayu siap diarak untuk menuju Goa Kreo. Nasi kera adalah nasi yang berisi sayur budangan dengan lauk tahu, tempe, dan ikan nasin yang dibungkus dengan daun jati. Tradisi sesaji Rwondo adalah tradisi memberi makanan kera penghuni Goa Kreo yang menurut legenda berjasa untuk membantu Sunan Kalijaga dalam mencari kayu untuk membangun Masjid Demak. Dipimpin oleh sesepuh desa dan guru kunci Goa Kreo, arak-arakan pun dimulai menuju kawasan Goa Kreo dengan berjalan kaki sejauh 100 meter. Sampainya di alaman Goa Kreo, gunungan pun diletakkan. Diiringi dengan kesenian tradisional dan doa oleh seorang Kiai, gunungan yang berupa buah-buahan, sayuran, ketupat, dan nasi kera pun diperbutkan oleh ratusan warga dari berbagai daerah, tak terkecuali wisatawan yang berkunjung ke Goa Kreo. Warga percaya apa yang didapat dari gunungan bisa mendapatkan berkah untuk kehidupan, baik kesehatan, maupun pekerjaan. Sama setujuan ritualan itu ialah pihak warga untuk minta barokahnya, kanjeng senang Kalijaga. Bisa peciknya lancar, kesehatan, selamat. Usai prosesi rebutan gunungan selesai, dimulailah ritual memberi makan kera. Semua gunungan berisi buah-buahan ditempatkan jauh dari warga. Tak lama berselang, satu persatu kera penghuni kuah kerewa pun datang, mengambil dan memakan buah yang ada di gunungan hingga habis. Tradisi sesaji Rewondo digelar warga setiap tanggal tiga syawal atau tepatnya sepekan setelah Idul Fitri. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih.